Fafiru ila Allah Inni lakum minhunathirun mubiin Bagaimana nafkah keluarga kami sementara Dari hasil pekerjaan tersebut Karena kadang kami lebih mendahulkan Untuk duduk di majelis ilmu Sehingga pekerjaan itu jarang kami ambil Apakah ini termasuk salah satu bentuk Melalaikan kewajiban yang lainnya Yaitu mencari nafkah Tepatau Menuntut ilmu agama Mempelajari Apa yang dengannya Jiwa itu menjadi hidup Itulah kehidupan yang sebenarnya Dan dia kalau dihitung dari kewajiban Kewajiban terbesar pada diri Apalagi kalau Jenis dari ilmu agama yang dia pelajari Itu adalah ilmu-ilmu wajib Ilmu-ilmu yang membenarkan keislamannya Ilmu yang Menyebabkan dia bisa bersyahadat Saat sekeratul maut Ilmu Yang dengannya dia bisa menjawab Pertanyaan malaikat di alam kubur Menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat Yaitu dari jenis ilmu yang wajib dipelajari Memberi rezeki kepada keluarga Menanggung rezeki mereka Tidak menelantarkan mereka Itu juga kewajiban Telah syah dari Nabi SAW Beliau bersabda Cukuplah seorang itu Dia anggap berdosa Kalau dia telantarkan Orang yang nafkahnya dia tanggung Kalau misalnya Ada pekerjaan Ada taklim Dia hadir taklim Bukan menelantarkan Nafkah keluarga Tapi mungkin agak bergurang Itu tidak ada masalah Karena kalau sudah cukup Kadar tambahan itu Kadang tidak penting Kadang bisa melalaikan Tapi kalau misalnya Hal itu di kadar kewajiban Kalau dia tidak kerja Bisa terbahayakan Anak dan istrinya Maka seharusnya itu Tidak dipertentangkan Antara kerja dan taklim Antilah seorang bisa kerja Dan diwisit taklim Di waktu lain Secara rutin Sisa kepandiannya Untuk mengatur waktunya Kepandiannya Untuk mengatur waktunya Semoga bukan beri tofik Kepada selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati